Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziriket. Di suatu universe di mana manusia tinggal bersama dengan para dewa, membuat manusia menjadi tamak dan menghalalkan segala cara untuk menjadi kuat. Film yang akan Mimin bahas berjudul League of Gods yang rilis pada tahun 2016 lalu. Film ini disutradarai oleh Koan Hui, dipintangai oleh Jackie Hank, Chad Lee, dan Fan Bingbing. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film League of Gods. Pada mulanya, ada sebuah dunia tempat tinggal manusia dengan para dewa. Namun, manusia semakin terdorong hasrat dan ambisi untuk menguasai seluruh tempat itu. Maka peperangan pun dimulai. Ada yang menjadi pelindung cahaya, dan ada pula yang tertelan oleh kegelapan dan menjadi jahat. Raja Zou adalah seorang raja kejam yang memiliki kekuatan naga hitam. Dia mempunyai permaisuri seorang siluman rubah ekor sembilan bernama Daji. Pada suatu malam, seorang prajurit dimakan oleh ekor Daji karena menggaguh di saat mereka sedang mengaduk semen. Sementara itu, di luar kota, sekelompok prajurit dari klan pelindung cahaya yang dipimpin oleh Jiva, berencana membebaskan tetua agung dari suku gaib yang ditangkap oleh Raja Zou. Jiva berkata kepada Jilei, adik angkatnya, untuk tidak menggunakan kekuatan sihir karena Jiva khawatir hal itu akan memicu bahaya. Jilei sendiri merupakan keturunan klan manusia terbang, jadi dia bisa menggunakan kekuatan sihir. Tiba-tiba muncul kakek dengan rambut putih panjang memegang tongkat masuk ke dalam kereta. Dia adalah Guru Jiang. Guru Jiang memberitahu rahasia Raja Zou yang kejam. Raja Zou berambisi untuk menguasai dunia. Raja Zou yang awalnya hanya manusia biasa, membuat perjanjian dengan siluman naga hitam saat masih kecil. Dia menukar tubuhnya untuk menjadi siluman naga hitam. Nanti di saat ketiga matahari bersatu, naga hitam akan mendapatkan wujud sempurnanya dan kegelapan besar akan menyelimuti dunia ini. Dengan kata lain, Daji bukanlah ancaman besar, ancaman sebenarnya adalah sang naga hitam. Jiang lalu memberitahu kalau tetua agung dari suku gaib yang saat ini sedang ditangkap adalah satu-satunya orang yang mengetahui cara membunuh naga hitam. Mereka harus membebaskan tetua agung sebelum terlambat. Di dalam istana, sedang diadakan upacara. Sementara di tempat lain, prajurit pelindung cahaya mencoba menyelinap ke dalam penjara untuk menyelamatkan tetua agung. Mereka memasuki selokan untuk masuk ke dalam penjara. Mereka pun melompat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Sementara itu, Daji mempersembahkan seseorang di hadapan Raja Zou. Ternyata, orang itu adalah tetua agung dari suku gaib. Di dalam penjara, Jilai merasakan keberadaan anggota suku gaib yang sedang ditahan. Dia pun mengambil senjata dan menyerang para penjaga penjara. Lai seorang diri melawan semua penjaga. Setelah berhasil mengalahkan seluruh penjaga, Jiva dan prajurit yang lainnya masuk ke dalam penjara di mana anggota suku gaib ditahan. Di tempat lain, Daji memberitahu Raja Zou kalau mata tetua agung menyimpan masa lalu dan masa depan. Raja Zou bisa mengetahui masa depan dirinya dengan melihat mata tetua agung. Mendengar hal itu, Raja Zou pun penasaran. Di dalam penjara, Jiva dan prajurit pelindung cahaya mencoba untuk menghancurkan pintu sel penjara, namun tidak bisa karena dilindungi oleh sihir hitam. Jilai pun terpaksa menggunakan kekuatan sihirnya karena tidak ada cara lain. Di tempat lain, Jenderal Kerajaan Zou yang bernama Jenderal Leopard menyimpan potongan sayap milik ayah Jilai. Sayap itu pun bercahaya ketika Jilai menggunakan sihirnya. Akhirnya, Jenderal Leopard mengetahui keberadaan Jilai di dalam penjara. Di dalam istana, Raja Zou menyuruh tetua agung untuk memperlihatkan masa depannya. Tetua agung pun menampilkannya. Namun Raja tidak terima karena dia melihat dirinya di masa depan yang hancur lebur. Daji pun meminta agar dicongkel saja mata si tetua agung itu. Raja Zou pun setuju dengan ide itu. Di dalam penjara, di saat Jiva dan yang lain hendak kabur, ternyata pasukan musuh mengepung mereka. Mereka pun diserang dengan anak panah. Beberapa penduduk suku gaib terkena anak panah. Prajurit pelindung cahaya membuat barikade dengan perisai mereka untuk melindungi yang lain. Anak-anak suku gaib kemudian menyatukan kekuatan mereka untuk berteleportasi. Mereka pun berhasil lolos. Jiva lalu menyuruh anak buahnya untuk membuat perahu menggunakan perisai dan tombak. Sementara itu di istana, tetua agung mengeluarkan sihir penghenti waktu saat matanya hendak diambil. Namun Raja Zou tidak terpengaruh sihir itu. Guru Jiang lalu datang untuk menolong tetua agung. Daji yang melihat hal ini pura-pura diam terkena sihir penghenti waktu. Dia pun mulai menggerakkan ekornya. Di tempat lain, Jendral Leopard berhasil mengejar prajurit pelindung cahaya yang hendak melarikan diri. Jiva lalu menyuruh anak buahnya untuk pergi duluan, sementara dia dan Jilai akan menyusul. Jilai tiba-tiba teringat kalau Jendral Leopard lah yang telah membunuh ayahnya. Jiva pun menyuruh Jilai untuk fokus. Dua orang itu lalu meluncur menyusul yang lainnya. Di istana, Raja mencoba menyerang Guru Jiang. Sementara ekor daji terus bergerak untuk menangkap Guru Jiang. Ekor daji berhasil mengepung Guru Jiang, namun Jiang bisa menghindarinya. Ekor daji pun masih terus mengincarnya. Jiang dengan lincah berpindah dari satu tiang ke tiang yang lainnya. Namun akhirnya daji berhasil menangkap Guru Jiang dengan ekornya. Di dalam penjara, Jendral Leopard terus mengejar Lei. Prajurit musuh juga muncul melemparkan anak panah ke arah prajurit pelindung cahaya. Leopard memberikan perintah untuk menutup gerbang di depan mereka. Prajurit pelindung cahaya masih terus bergerak walaupun anak panah terus berdatangan. Jilai menggunakan sihirnya untuk menghalangi prajurit musuh yang akan menutup pintu. Mereka pun akhirnya bisa lolos. Lei kemudian meruntuhkan pintu gerbang agar Jendral Leopard tidak bisa mengejar mereka. Jiva pun menyuruh yang lain untuk kembali ke benteng pelindung cahaya terlebih dahulu. Sementara dirinya dan Jilai akan menyelamatkan tetua agung. Di istana, daji mengutuk Jiang dengan kutukan pembalik umur. Sehingga semakin lama, Jiang akan semakin mudah. Beberapa saat kemudian, sihir penghenti waktu pun habis. Semua orang ketakutan melihat daji yang ternyata adalah siluman ekor sembilan. Tetua agung lalu mencopot sebelah matanya untuk mengalihkan perhatian daji dan menyelamatkan Guru Jiang. Dan benar daji langsung menangkap mata itu. Jiva dan Lei lalu datang melawan beberapa prajurit musuh. Raja kemudian berkata kepada Jiva untuk memberitahu ayahnya, Jendral Ji, kalau dia akan menghancurkan benteng pelindung cahaya. Lei kemudian menggunakan sihirnya untuk menahan daji. Tetua agung menyuruh Guru Jiang untuk segera pergi. Gurung bangau meli Guru Jiang pun datang. Guru Jiang, Jiva dan Jilai kemudian menaiki bangau. Namun sebelum mereka pergi, Guru Jiang berhasil menangkap mata tetua agung yang satunya sebelum akhirnya berhasil dibunuh oleh daji. Mereka pun kembali ke benteng pelindung cahaya dengan selamat. Sekembalinya mereka, Jendral Ji meminta Guru Jiang menggunakan mata tetua agung untuk mengetahui bagaimana caranya mengalahkan naga hitam. Guru Jiang pun mulai menggunakan kekuatannya. Namun ternyata, hal itu malah membuatnya berubah menjadi lebih mudah karena kutukan pembalik umur dari daji. Setiap Guru Jiang menggunakan kekuatannya, jiwa lamanya akan menghilang dan dia akan menjadi semakin mudah. Di tempat lain, daji ternyata juga sedang melihat ramalan di dalam bola mata tetua agung. Kini mereka pun tahu bahwa cara untuk mengalahkan naga hitam dibutuhkan adanya pedang cahaya. Dan hanya sang naga emas sejatilah yang bisa menggunakan pedang itu. Kekuatan pedang cahaya sangatlah kuat namun bisa lebih merusak jika tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Daji pun menyuruh Jendral Leopard untuk mencegah klan pelindung cahaya menemukan pedang itu. Di dalam benteng pelindung cahaya, Jilai berusaha mengeluarkan sayapnya untuk terbang. Dia adalah keturunan klan manusia terbang, namun selama ini dia tidak bisa mengeluarkan sayapnya. Jilai pun melompat dari atas bukit, sementara di bawah teman-temannya berusaha memberi semangat. Jilai pun tiba-tiba teringat bayangan ayahnya yang meninggal di tangan Jendral Leopard. Hal ini membuatnya ketakutan. Jilai pun terjatuh tanpa berhasil mengeluarkan sayapnya. Keesokan harinya, Guru Jiang memberikan sebuah peta kepada Jilai. Itu adalah peta lokasi tempat pedang cahaya berada. Guru Jiang memerintahkan Jilai untuk mencari pedang cahaya itu. Tiba-tiba dari dalam mata air kehidupan muncul bola api. Bola api itu berubah menjadi sosok anak kecil yang begitu lincah. Anak itu bernama Naza. Jiang lalu berkata kalau Naza akan menemani Jilai dalam perjalanan mencari pedang cahaya. Naza ternyata tidak semudah itu diperintah, karena dia seperti sedang mencari sesuatu yang hilang, yaitu roda api miliknya. Naza pun pergi begitu saja untuk mencari roda api miliknya. Guru Jiang pun melarang Jilai untuk mengikuti Naza, karena nanti Naza juga akan datang sendiri padanya. Guru Jiang lalu memberikan tiga kantong yang keluar dari dalam mata air kehidupan. Kantong-kantong itu akan membantu Jilai dalam mencari pedang cahaya. Jilai pun memulai perjalanannya. Sementara itu, di tempat lain, Jendral Leopard membuat boneka kayu untuk memata-matai Jilai. Boneka kayu itu diberi nama Kupu Biru. Selama berhari-hari, Jilai berjalan, namun dia belum juga menemukan petunjuk apapun. Jilai pun mulai ragu dengan arah perjalanannya. Tiba-tiba, muncul sebatang rumput ajaib yang bisa berbicara dari dalam kantong Jilai. Rumput itu ditugaskan oleh Guru Jiang untuk membantu Jilai mencari pedang cahaya. Rumput itu lalu menawarkan untuk memanggil Naza dengan aromanya. Namun Jilai tidak percaya. Ternyata omongan rumput benar bahwa aromanya bisa menarik apa saja termasuk Naza. Jilai pun menemukan Naza terkubur di tanah hanya menyisakan kepalanya saja. Jilai pun menolong Naza keluar dari dalam tanah. Namun tiba-tiba, dari dalam tanah juga muncul Lipan Kaki Seribu yang juga tertarik dengan bau rumput ajaib. Monster Lipan itu pun mengejar mereka bertiga ke sana kemari. Naza yang sudah kelelahan menghindari Monster Lipan hanya pasrah saat Monster Lipan akan memakanya. Jilai pun mengeluarkan pedang dan menggunakan sihirnya. Akhirnya Monster It pun berhasil dikalahkan. Naza lalu mengambil salah satu kantong milik Jilai. Ternyata kantong itu memang milik Naza. Setelah dibuka, ternyata isi kantong itu adalah Pangeran Naga ketiga. Beberapa waktu lalu, Naza menghancurkan istana Laut Timur, rumah Pangeran Naga itu. Naza juga mengambil saraf tulang belakang Pangeran Naga sehingga Pangeran tidak bisa tumbuh dewasa lagi. Pangeran Naga itu lalu menyemburkan asap hitam ke wajah Naza. Naza pun terjatuh dan berubah menjadi pria dewasa. Rumput ajaib pun memberitahu kalau tubuh Naza telah digutuk karena mengacau kerajaan istana Laut Timur. Namun Guru Jiang berbaik hati dengan menyimpan jiwa dan mengembalikan tubuhnya. Namun kondisinya tidak stabil, bisa tiba-tiba menjadi anak-anak dan tiba-tiba menjadi dewasa karena roda apinya hilang. Jilai pun mengikat Naza menggunakan rumput ajaib. Setelah Naza terbangun, dia langsung mencoba untuk melepaskan diri. Rumput ajaib meminta Naza untuk membantu Jilai dalam perjalanan mencari pedang cahaya. Namun Naza menolak, dia tetap akan pergi. Dia pun membawa rumput ajaib. Namun Jilai memberitahu kalau dia bisa menuntun Naza untuk menemukan roda apinya. Mendengar hal ini, Naza pun bersedia untuk membantu Jilai. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini, Naza menyalahkan rumput ajaib karena mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama selama tiga hari. Naza pun meragukan kemampuan rumput ajaib. Tiba-tiba, mereka memasuki kota yang aneh. Di kota itu, mereka bertemu dengan penyihir yang sedang menciptakan kunci sorga. Naza yang klepto pun langsung mencuri kunci sorga itu. Hal ini membuat penyihir marah dan langsung menyerangnya. Naza pun mengeluarkan senjata. Dia tidak menghiraukan Jilai yang melarangnya untuk berkelahi. Naza pun emosi setelah tahu kalau kunci sorga yang ada di tangannya ternyata palsu. Ternyata semua yang ada di dalam kota itu juga palsu. Pria itu mengira kalau Naza adalah utusan Daji. Naza kemudian mengeluarkan beberapa tangannya untuk menyerang. Sementara pria itu pun bersiap untuk menyerang Naza. Jilai menjadi penengah di antara mereka berdua. Legakan pun terjadi. Tiba-tiba pria penyihir itu berubah wujud. Ternyata, dia adalah Yang Jian. Yang sebelumnya dikutuk oleh Daji sehingga membuatnya terperangkap di kota palsu itu sendirian. Jilai pun berkata kalau dia membutuhkan bantuan Jilai untuk melawan Daji dan naga hitam. Namun Yang Jian menolaknya. Yang Jian berniat mengalahkan Daji untuk balas dendam sendirian. Rumput ajaib lalu menyuruh Jilai untuk membuka kantong terakhir yang ternyata berisi anjing langit peliharaan Yang Jian. Rumput ajaib mengajak Yang Jian untuk ikut mencari pedang cahaya sebelum tiga matahari bersatu. Namun Yang Jian memilih untuk mencari armor emasnya bersama anjing langit. Setelah Jian pergi, Jilai pun kembali membuka peta pedang cahaya. Berdasarkan keterangan peta, mereka membutuhkan perahu portable untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun sampai di sebuah desa pengungsi yang terlantar akibat kekejaman Raja Zhou. Di sini, Naza memutuskan untuk berpencar mencari perahu portable. Jilai pun kemudian bertemu dengan seorang gadis cantik yang ternyata adalah Kupu Biru. Gadis boneka kayu buatan Jendral Leopard. Kupu Biru berhasil menyentuh Jilai dan mendapatkan informasi dari ingatan Jilai. Kupu Biru pun tiba-tiba pergi. Jendral Leopard kemudian mengambil semua informasi yang ada di dalam kepala Kupu Biru. Jendral Leopard lalu menyuruh Kupu Biru untuk mencari perahu portable yang juga sedang dicari oleh Jilai. Di tempat lain, rumput ajaib memarahi Jilai yang gagal fokus begitu melihat Kupu Biru. Rumput ajaib mengingatkan bahwa tujuan Jilai di sini adalah mencari perahu portable yang ada pada seorang peramal bernama Lady Taiyi. Rumput memberitahu untuk tidak menyebutkan nama Guru Chiang di hadapan Lady Taiyi, karena Lady Taiyi dulunya menyukai Guru Chiang, namun Guru Chiang meninggalkannya. Begitu memasuki tenda Lady Taiyi, Jilai disuruh untuk melihat sesuatu di dalam baskom. Jilai tiba-tiba tersedot masuk ke dalam mimpi Lady Taiyi. Di sana terlihat Lady Taiyi mengajak Guru Chiang saat masih muda untuk mengarungi dunia menggunakan perahu portable. Namun Guru Chiang menolak hal itu, Lady Taiyi pun menganggap Jilai adalah Guru Chiang yang sedang menyamar. Jilai pun memberitahu kalau dia bukanlah Guru Chiang, namun Lady Taiyi tidak percaya. Untung saja, rumput ajaib segera menyadarkan Jilai. Jika tidak, jiwa Jilai akan terperangkap di dalam dunia mimpi. Melihat Lady Taiyi masih belum bangun, rumput ajaib pun berusaha mengambil kapal portable yang ada di sana. Namun tiba-tiba Kupu Biru datang. Kupu Biru tidak mengenali Jilai lagi, karena Kupu Biru kehilangan ingatannya setelah ingatannya diambil oleh Jendral Leopard. Taiyi pun kemudian bangun. Jilai dan Kupu Biru pun berlari menghindari kejaran Lady Taiyi. Nasa yang melihatnya juga ikut berlari. Sesampainya di pinggir laut, rumput ajaib menyuruh Kupu Biru untuk melemparkan perahu portable ke dalam air. Perahu yang tadinya kecil ini kemudian berubah menjadi besar ketika menyentuh air. Mereka semua pun melompat ke atas perahu. Di sini, Nasa mencoba mengendalikan laju perahu, namun gagal. Ternyata perahu ini berjalan sesuai keinginan penumpangnya. Di tengah lautan, Pangeranaga berkata kalau dia ingin pulang. Kupu Biru yang mendengarnya pun khawatir. Jika perahu ini mengabulkan keinginan Pangeranaga dan pergi merujuk laut timur, mereka akan terlambat sampai di tempat pedang cahaya. Mendengar hal ini, Jilai pun curiga kenapa Kupu Biru bisa mengetahui tentang pedang cahaya. Nasa yang marah lalu mengangkat Kupu Biru dan menyuruhnya untuk mengaku. Pangeranaga tiba-tiba menyemprotkan asap lagi ke wajah Nasa, membuat Nasa berubah menjadi anak kecil dan tertidur. Jilai kemudian bertanya, bagaimana Kupu Biru bisa tahu mengenai pedang cahaya? Kupu Biru itu pun menjawab kalau dia mengetahui pedang cahaya dari dalam ingatan Jilai. Kupu Biru bisa membaca pikiran orang lain hanya dengan menyentuhnya. Namun seseorang akan mengambil semua ingatan itu, membuat Kupu Biru tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya, Jendral Leopard kembali mengambil ingatan Kupu Biru. Hal ini membuatnya kesakitan. Saat Jilai akan menolongnya, rumput biru melarangnya karena mereka tidak tahu asal usul Kupu Biru. Bisa jadi Kupu Biru adalah mata-mata musuh. Namun Jilai tidak peduli. Jilai menggunakan sihirnya untuk mencegah ingatan Kupu Biru diambil oleh orang lain. Dan berhasil, akhirnya Jendral Leopard pun marah karena dia tidak bisa mengakses Kupu Biru lagi. Setelah Kupu Biru terbangun, Kupu Biru masih mengingat Jilai. Kupu Biru pun berterima kasih kepada Jilai karena telah menolongnya. Malam harinya, mereka pun sampai di istana Laut Timur. Ternyata perahu bergerak sesuai dengan keinginan Pangeranaga. Pangeran kemudian keluar dari dalam kantong dan mulai bernyanyi. Dia begitu senang akan kembali pulang ke rumah. Dari dasar laut, Raja Laut Timur yang juga ayah Pangeranaga bersorak senang. Raja memerintahkan Monster Gurita untuk membawa Pangeran dan Nasa. Nasa dan Pangeranaga kemudian diseret ke dalam laut oleh Monster Gurita. Rumput ajaib melarang Jilai yang ingin menolong Nasa. Rumput berkata kalau ini adalah takdir yang harus dilalui oleh Nasa. Perahu portable kemudian tiba-tiba terbang dan meleset begitu cepat. Sementara itu, Nasa disekap oleh makhluk laut. Saat Raja Laut tiba, Nasa meminta roda apinya dikembalikan. Namun Raja Naga meminta Pangeran dikembalikan lebih dulu. Nasa pun berkata kalau dia sudah memakan Pangeran. Raja yang murka memerintahkan anak buahnya untuk membedah perut Nasa. Nasa pun bertarung melawan makhluk laut menggunakan senjata miliknya. Nasa kemudian dikepung oleh kepiting raksasa. Raja mengira kalau mereka sudah mengalahkan Nasa. Namun ternyata Nasa mengeluarkan kencing super dan balik menghajar makhluk-makhluk laut itu. Setelah Nasa kehabisan kencing, para makhluk laut menidihnya agar dia tidak kabur. Namun Nasa mengeluarkan bom kentut sehingga semua makhluk yang menidihnya terlempar. Raja pun shock melihat istananya hancur. Bom kentut Nasa bahkan bisa membelah kepiting raksasa. Raja pun akhirnya menyerah dan mengembalikan roda api milik Nasa. Kini Nasa bisa terbang dengan roda api miliknya. Sebelum Nasa pergi, dia pun mengembalikan Pangeran kepada Raja Laut. Di langit, perahu portable terbang melewati awan pekat. Lalu kemudian terlihatlah sebuah kota tua melayang. Jilai seperti mengenal tempat ini. Jilai dan kupu biru lalu turun dari perahu. Jilai melihat ukiran burung matahari di sebuah batu. Jilai sadar bahwa burung matahari adalah lambang dari klan manusia terbang. Ternyata kota tua melayang itu adalah kampung halaman Jilai. Dahulu, pada saat Jilai berumur 6 tahun, sedang diadakan upacara terbang pertama kalinya untuk Jilai. Namun tiba-tiba pasukan Zhou datang menghancurkan kota dan membunuh orang tuanya. Sejak hari itu, Jilai memiliki trauma untuk terbang. Dia takut akan datang bencana jika dia mencoba terbang. Jilai sadar kalau pedang cahaya tersimpan di tempat ini. Jilai pun menggunakan sihirnya untuk menyatukan simbol burung matahari yang hancur. Setelah burung itu utuh, perlahan-lahan sebuah batu terbentuk dan keluarlah pedang cahaya dari dalam batu itu. Belum sempat mengambil pedang cahaya, tiba-tiba Jendral Leopard datang ke tempat ini. Kupu biru pun akhirnya mengaku kalau dia dikirim oleh Jendral Leopard untuk mengikuti Jilai. Namun Jilai tidak marah karena dia sudah menganggap kupu biru itu sebagai temannya. Jilai pun melempar seponggah batu ke arah pesawat musuh. Beberapa prajurit pun terjatuh. Jendral Leopard lalu menyuruh anak buahnya untuk mengambil pedang cahaya. Beberapa dari mereka terjatuh karena terkena perisai yang melindungi pedang cahaya. Jilai berusaha menghalangi mereka, namun Leopard berhasil menangkap Jilai dengan cambuknya. Jilai pun tidak bisa bergerak. Terlihat seorang prajurit berhasil mendekati pedang cahaya, namun tubuhnya hancur saat akan mengambil pedang itu. Kupu biru pun meminta Leopard untuk tidak membunuh Jilai. Sebagai gantinya, kupu biru yang akan mengorbankan diri mengambil pedang cahaya. Jilai melarang kupu biru melakukan hal itu karena sangat berbahaya. Namun dengan penuh keyakinan, kupu biru mulai mencabut pedang cahaya. Pedang cahaya berhasil dicabut, namun tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Semua orang pun terlempar. Jilai berusaha menolong kupu biru yang terjatuh. Di saat hampir mencapai tanah, Jilai berhasil mengembangkan sayapnya dan terbang. Namun ternyata, kupu biru tidak dapat diselamatkan. Tubuhnya kembali menjadi kayu seperti semula. Jilai kemudian mengambil pedang cahaya dan terbang kembali menuju penteng pelindung cahaya. Di tengah perjalanan, Jilai bertemu dengan Nasa yang telah mendapatkan roda apinya kembali. Di tempat lain, Da Ji mulai mengirim pasukan untuk menyerang penteng pelindung cahaya. Jenderal Ji dan Jiva pun bersiap-siap menghadapi serangan itu. Sebelum mendekati penteng pelindung cahaya, Guru Ji yang mengeluarkan pilar-pilar tameng untuk menghancurkan pesawat-pesawat musuh. Beberapa pesawat berhasil dijatuhkan, namun karena kutukan Da Ji, kekuatan Ji yang melemah karena usianya menjadi semakin mudah. Pasukan musuh pun menembaki gerbang kota pelindung cahaya. Jenderal Ji akhirnya meminta Jiva untuk bersiap-siap. Di langit, ketiga matahari terlihat sudah hampir sejajar. Di tengah jalan, Jilai dan Nasa bertemu dengan Yang Jian yang telah berhasil mendapatkan armor emasnya. Mereka bertiga pun bergegas menuju penteng pelindung cahaya. Sementara itu, pasukan musuh berhasil menjepol penteng pelindung cahaya. Peperangan pun tak terhindarkan. Salah satu pesawat musuh berhasil meruntuhkan tembok penteng pelindung cahaya. Jiang hampir tertimpa batu, beruntung anjing langit menolongnya. Jenderal Ji terjatuh saat bertarung lawan musuh. Beruntung Jilai datang tepat waktu dan menolongnya. Jilai kemudian memberikan pedang cahaya kepada Jenderal Ji yang lebih layak mendapatkannya. Di tempat lain, Daji menyihir tubuh Jenderal Leopard yang sekarat berubah menjadi sosok monster. Jilai, Nasa, dan Yang Jian bertemu dengan Guru Jiang yang menaiki anjing langit. Guru Jiang sama sekali tidak mengingat mereka semua karena tubuhnya berubah menjadi anak kecil. Rumput ajaib pun meminta anjing langit untuk menyembunyikan Guru Jiang. Sementara Lei, Nasa, dan Yang Jian melawan raksasa Jenderal Leopard yang sudah sampai di tempat ini. Raksasa itu sangatlah kuat. Dia sama sekali tidak terpengaruh dengan serangan yang diberikan Jilai, Nasa, dan Yang Jian. Sementara itu, rumput ajaib membawa Guru Jiang ke tempat mata air kehidupan untuk bersembunyi. Namun ternyata, ekor Daji bisa sampai di tempat ini. Guru Jiang yang kehilangan semua ingatannya itu pun berhasil ditangkap oleh ekor Daji. Di luar, Jilai dan teman-temannya bahu-membahu mengalahkan raksasa. Raksasa itu lalu melempar senjata yang tepat mengenai dada Jenderal Ji. Jiva pun bergegas menghampiri ayahnya yang sekarat itu. Sebelum mengempuskan nafas terakhirnya, Jenderal Ji menyuruh Jiva untuk membawa pedang cahaya menuju mata air kehidupan sebelum terlambat. Raksasa mencoba untuk mencegahnya, namun Jilai dan teman-temannya berhasil menghalanginya. Di dalam mata air kehidupan, Jiva mencari Guru Jiang, namun rumput memberitahu kalau ekor Daji telah menangkap Guru Jiang. Di luar, Yang Jian merobohkan tepi untuk menimpa raksasa. Raksasa itu pun terjatuh di dekat mata air kehidupan. Saat ketiga matahari mulai menyatu, mata air kehidupan mengeluarkan cahaya yang aneh. Jiva pun kebingungan tidak tahu harus melakukan apa tanpa adanya arahan dari Guru Jiang. Sementara raksasa berjalan mendekatinya. Tepat sebelum raksasa menangkapnya, Jiva mencegurkan diri ke dalam mata air kehidupan. Jiva pun berubah menjadi sang naga emas. Dia pun menebaskan pedang cahaya ke arah tubuh raksasa itu. Raksasa itu pun hancur tak bersisa. Namun ternyata, di tempat lain, bersatunya tiga matahari membuat Raja Zhou berubah menjadi naga hitam yang telah menyempurnakan kekuatannya. Dengan adanya pedang cahaya dan munculnya palawan naga emas, klan pelindung cahaya mulai bergerak untuk menghancurkan kerajaan Zhou. Di dalam istana kerajaan Zhou, Daji mempersembahkan Guru Jiang yang sudah berubah menjadi bayi kepada Raja Zhou, yang kini sudah berubah menjadi naga hitam. Raja Zhou pun tertawa karena tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Dan berakhirlah alur cerita film League of Gods ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, bergaulah dengan wanita agar kalian tidak jatuh cinta dengan boneka kayu. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten Mimin berikutnya. Bye!